Jembatan Guningive atau Jembatan Pono Lele di Kota Palu, Sulawesi Tengah, roboh akibat dampak-dampak. Detik-detik robohnya jembatan yang menjadi ikon kota Palu terekam warga. Jembatan yang merupakan kebanggaan warga Palu roboh akibat dengan magnit 77,4 skala ricator, eser, Jumat kemarin. Pasca gempa di Suawesi Tengah dengan magnit 77,4 eser, beredar video dari warga di media sosial, jika jembatan termegah di Palu, Sulawesi Tengah, Jembatan Guningive atau Jembatan Pono Lele Amberi. Selain itu, rekaman video amatir memperlihatkan ambuk gelombang laut menerjang garangan. Jembatan ini membentang di atas peluk talisai menghubungkan kecamatan Palu Timur dan Palu Barat. Nama Jembatan Palu IP atau Jembatan Pono Lele diambil dari sosok mantan Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Pono Lele. Sejak diresmikan 12 tahun lalu, 2006, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Jembatan Guning menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Karena menjadi jembatan lengkung pertama di Indonesia dan ketiga di dunia setelah Jepang dan Perancis. Kemedahan jembatan sepanjang 250 meter umki yang lengkap dengan pegunungan Gawarise di sisi barat dan lembah di sebelah selatan, membuat kawasan peluk Palu semakin indah. Kondisi jembatan Pono Lele di Kota Palu yang hancur akibat gempa magnetu jauh 7,4. Jembatan ini sebelumnya sebagai ikon Kota Palu. Kondisinya hancur. Pasca gempat tsunami menerjang pantai sekitarnya. Permukiman di bawah hancur dan terbawah tsunami. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN, XII Makassar Miftacul Munir yang dikonfirmasi membenarkan dirinya telah mendapat informasi awal soal angruknya jembatan. Namun dia belum bisa memastikan situasi secara rinci. Informasinya masih simpang siur, belum meyakinkan. Saya sementara dalam perjalanan dari Makassar ke Palu untuk mengeek langsung situasi di sana, kata Munir yang dihubungi lewat telepon, Sabtu, 29 September 2018. Terima kasih telah menonton!